Menjelang perhelatan ajang balap World Superbike di sirkuit Madalika Lombok, Nusa Tenggara Barat akhir pekan depan. Sebuah video yang menunjukkan seseorang membuka box kargo motor Ducati milik pebalap Michael Ruben Rinaldi yang akan disiapkan untuk balapan Superbike nanti viral di media sosial. Video ini salah satunya diunggah di akun YouTube Axe Lombok Channel menjadi sorotan warganet di media sosial karena diduga dilakukan secara ilegal. Topik ini sempat menjadi trending pengguna Twitter di Indonesia kami siang. Dalam komentarnya, sebagian warganet mengkritik tindakan yang dinilai tak sesuai prosedur. Tersebarnya video ini juga mendapat sorotan dari sejumlah media asing. Speedweek.com dalam laporan yang menuliskan pihak Ducati marah dan meminta tindakan itu diselidiki. Sementara Direktur Eksekutif Superbike Gregor Yola Villa telah menyampaikan permintaan maaf kepada Ducati karena hal itu terjadi di luar kendali. Bea Cukai Mataram lewat unggahan di Instagram menunjukkan foto proses pemeriksaan terhadap motor yang akan digunakan dalam balapan Superbike di sirkuit Mandalika. Bea Cukai Mataram dikutip dari Kompas.com mengatakan, pembukaan box kargo berisi motor Ducati itu dilakukan sudah sesuai aturan. Sementara itu, pihak mandala Grand Prix Association MPGA memastikan orang yang ada dalam video bukan karyawan MPGA. MPGA menyayangkan adanya pihak yang tidak berkepentingan mengambil gambar dan memviralkan video dengan isi berita yang tidak sesuai. Direktur Strategis dan Komunikasi MPGA Happy Haryanto memastikan semua pemeriksaan menyambut World Superbike dilakukan sesuai prosedur. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyayangkan insiden bongkar kargo motor Ducati di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Meski begitu, ia menegaskan pengelolaan dan pengawasan kegiatan sepenuhnya berada di tangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Masyarakat Indonesia tentu ya, karena ini kaitan dengan kami tidak ada, saya ingin sampaikan seharusnya tidak boleh itu terjadi. Sebelumnya, kargo serta logistik balapan untuk seri terakhir World Superbike 2021 sudah mendarat di Lombok sejak awal pekan ini. Rangkaian seri terakhir World Superbike di sirkuit Mandalika akan berlangsung 19 hingga 21 November mendatang.